Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama saya Pajri dalam channel lasgogreen gimana kabarannya teman-teman semua semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala rizkinya baik teman-teman di depan saya ini ada beberapa tambuh lampot anggur varian jupiter nih teman-teman kenapa saya memilih jupiter karena disini sangat recommended ya untuk teman-teman semua khususnya para pemula yang baru ingin menanam anggur dikarenakan anggur ini sangat mudah di dalam perawatan dan juga dalam pembuahannya anggur ini merupakan anggur yang terkenal sangat bencana teman-teman nah disini saya akan coba untuk memperlihatkan nih nah ini untuk tanaman yang sedang berbuah dia ini muncul buah lagi nih teman-teman bisa dilihat disini ya nah disini saya menggunakan pot dengan ukuran tidak terlalu besar nih teman-teman hanya menggunakan pot 40 cm nah ini juga nih teman-teman ini buahnya ya ini sisa-sisa icip-icip kemarin nah ini untuk tambuh lampot yang keduanya teman-teman disini saya akan coba untuk membuat tambuh lampot dengan bibit ini teman-teman bibit yang ukuran ini sekitar sekitar 2 meter nih teman-teman ya ini untuk cabang tersiaran sudah mulai terbentuk kita akan coba untuk membuat metan ini teman-teman baik teman-teman sekarang kita akan coba untuk mempraktekan membuat metan untuk tambuh lampot nah ini yang pertama saya menggunakan ini adalah campuran tanah humus dan sekabakar teman-teman perbandingannya satu berbanding satu ya seperti ini sudah kita campurkan yang keduanya saya menggunakan humus akar dan dalun bambu teman-teman juga ada kohai kambing fermentasi nah ini untuk potnya saya menggunakan pot dengan ukuran diameter sekitar 40 cm seperti itu ini juga ada batang ajir ini untuk kawat lingkarannya teman-teman ya teman-teman bisa mencarinya di toko material nah sebelum kita mulai pencampuran metan ini kita ingin menyiapkan potnya dulu nih teman-teman jadi potnya sebelum diisi metan ini bagian bawahnya kita akan isi dengan menggunakan pecahan bata merah nah seperti ini teman-teman kalau disini saya sih menggunakan pecahan genting ya teman-teman bisa juga menggunakan arang kayu seperti itu untuk metannya teman-teman bisa buat seporos mungkin ya seperti ini teman-teman ya jadi dengan metan yang poros dia lebih mudah dalam pembuangan airnya teman-teman jadi airnya itu tidak terlalu menggenang di metan sehingga membuat metannya menjadi jenuh air nah kita bisa campurkan semua bahan-bahan tadi ya teman-teman ya ada humus daun dan akar bambu juga kohenya kita campurkan kita aduk-aduk hingga campurannya benar-benar merata nih kita aduk terus semakin merata semakin bagus nih teman-teman nah teman-teman kalau tidak ada sekam bakar bisa juga menggunakan sekam mentah ya atau juga kalau memang tidak ada kohe kambing bisa menggunakan kohe sapi jadi fleksibel teman-teman ya yang penting metannya itu poros tidak padat tidak keras nih teman-teman jadi untuk nutrisinya teman-teman kita bisa tambahkan nanti di pemupukannya teman-teman ya untuk yang terbagus sih atau yang terbaik sih kita maksimalkan juga di metannya ya teman-teman ya kita usahakan ya kalau tidak ada juga paling teman-teman juga bisa dengan cara membeli langsung campuran metan di toko bunga suka banyak yang jual dan untuk bawahnya ya kita taruh batas seperti ini agar pembuangan airnya lebih maksimal teman-teman kita isi media tanamnya sekitar setengah pot ya teman-teman seperti ini sehingga setengah ya nah kalau sudah setengah ini kita bisa pindahkan bibit yang tadi kita ingin tanam di pot teman-teman nah ini untuk pemindahan bibitnya usahakan jangan sampai akarnya rusak atau putus nih teman-teman kita bisa dengan cara merobek bagian pinggir polybagnya agar tidak rusak akarnya pertumbuhannya pun tidak terganggu ya karena akarnya rusak dia pertumbuhannya akan terhenti karena menyesuaikan dulu akarnya yang baru seperti ini teman-teman penting jangan rusak nih akarnya ya seperti ini ini sudah tembus keluar nah seperti ini teman-teman kita robek bagian sampingnya setelah itu baru kita keluarkan nah setelah itu kita isi hingga metalnya itu penuh atau hampir menyentuh bibir potnya teman-teman oh ya teman-teman disini saya akan coba untuk menambahkan microgrow fungsinya adalah sebagian nutrisi untuk pertumbuhan akar juga untuk melindungi akar dari berbagai macam penyakit teman-teman disini juga karena mengandung juga bakteri atau jamur micorriza nih nah ini sudah selesai teman-teman kita bisa langsung memasang batang ajirnya ya ini batang ajirnya teman-teman bisa mencarinya di online shop atau juga di toko tani suka ada yang jual namanya batang ajir tanaman paling harganya sekitar 7.000 sampai 10.000 untuk ukuran 120 cm ini untuk kawasan lingkarannya teman-teman bisa juga menggunakan aluminium ya yang ukuran kecil bisa dibentuk lingkaran seperti ini selamat menikmati kita ikat ikatan ya untuk cabang tersiernya nah ini cabang tersier yang nantinya akan kita untuk pembuahan anggur kita teman-teman seperti ini ya sudah jadi tinggal nanti untuk perawatannya teman-teman ini untuk untuk tersier yang sudah terlalu tinggi kita akan potes ujungnya agar tersier yang masih tertinggal segera menyusul segera menyusul nih teman-teman nah ini untuk sulur-sulurnya teman-teman kita buang ini juga mengganggu juga karena kita sudah memakai pengikatnya ini dengan tap tool nih teman-teman nah ini sudah setelah mencapai lingkaran kita bisa potes saja ya ujung dari cabang yang akan kita gunakan sebagai cabang sekunder seperti ini agar cabang-tabang tersier yang ini dia bisa tumbuh dengan baik teman-teman seperti ini ya untuk tersiernya sudah terbentuk tinggal pembesaran saja nah untuk tersier yang ini teman-teman ini terlalu tinggi kita bisa potes ujungnya agar tersier yang lain itu segera menyusul untuk pertumbuhannya nanti untuk perawatannya sekitar satu minggu sekali kita bisa lakukan penyiraman dengan menggunakan pupuk NPK 16-16 teman-teman atau 15-15 penting NPK seimbang dengan seminggu sekali ya paling menggunakan satu sendok makan dengan air 5 liter air itu saja untuk penyemprotan rutin tiap minggu dari jamur dan juga hama teman-teman mungkin itu saja untuk pembuatan tambuh lamput kita kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb